DPRD Jawa Barat Salah satu anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Golkar, Abdul Rozak Muslim, resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun 2017-2018. Menyikapi hal tersebut Ketua DPD Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ade Barkah menyatakan turut prihatin. Pihaknya pun terus mengikuti proses hukum sampai pengadilan dan mengimbau agar hal tersebut menjadi yang pertama dan terakhir bagi anggota DPRD lainnya. Ya saya tentu saja turut prihatin dan itu hal yang sangat tidak diinginkan oleh kami-kami tapi kita ikuti proses hukum kita hormati sampai nanti di pengadilan kita ikuti jalanan seperti apa. Sebelumnya Abdul Rozak dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, karena diduga menerima uang senilai 8,5 miliar rupiah dari pihak swasta dalam hal sejumlah proyek di Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.